selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini oke ya seperti yang kalian lihat teman-teman lihat disebelah saya sudah ada sebuah Yamaha N-Max berwarna biru yang modifikasinya menurut saya sudah oke banget ya oke oke banget nah sebelum kita beranjak lebih detail lagi modifikasinya apa saja yang dilakukan ke Yamaha N-Max ini nah jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 setelah itu baru kita nonton video utama oke selamat menonton selamat menikmati oke guys ya kembali lagi bersama saya Surya nah di sebelah saya sudah ada owner dari Yamaha N-Max ini oke boleh diperkenalkan namanya nama saya nama saya Gung Andira Gung Andira Gung Andira ini ikut tim apa Gung? kalau boleh tahu Gung tim Teng tim Teng tim Teng artinya apa? tim Ganteng tim Ganteng oke oke sip oke oke Gung saya panggil Gung aja ya Gung kalau boleh tahu ini kan Yamaha N-Max nya udah oke cakep banget nih karena setahu saya Yamaha N-Max biasanya maaf begitu-begitu aja modifnya tapi ini jujur beda banget kalau boleh tahu aliran apa ini ya aliran modifikasinya? kebetulan saya mengambil aliran dari racing look racing look oke racing look kalau boleh tahu kenapa N-Max? karena dari segi tampilan N-Max terlihat elegan sporty dan nyaman ini jawabannya kayak jawaban pesenan nih kayaknya nih ya jangan kerugi Gung santai aja Gung ya oke kita langsung mungkin langsung masuk ke apa namanya ke modifikasinya langsung ya mungkin bisa diterangkan sini Gung ya modifikasi sudah dilakukan ke Yamaha N-Max nya ini apa saja mungkin dari bannya velok terus saya lihat udah berapa udah pake bodi karbon oke dari ban saya percayakan kepada Brixton Bedlegs depan ukuran 120 belakang 140 untuk velg masih standar cuma saya repaint warna Red Candy habis itu sistem pengereman saya percayakan kepada Kitako kenal pot saya menggunakan R9 dan shockbacker jelas saya percayakan kepada Olinz oke ini cakramnya pake apa nih depan ini ya TDR oke TDR terus ini saya lihat ini banyak pro bowl juga nih kayaknya nih ya oke itu selang remnya TDR juga TDR juga oke oke ini juga saya lihat ini banyak ada karbon-karbon ya dari karbon-karbonannya ini kenapa ini karbonnya karbon overlay atau overlay semua oke oke overlay semua nah terus ini saya lihat juga di bagian lampu shine nya lampu rating nya ya ini udah dimodif juga ya ini produk dari JPA depan belakang stop lamp 3 in 1 kalau lampu kalau headlamp nya headlamp nya masih standar cuma saya ganti lampu titik ini pakai LED oke oke nah sebentar kita lihat ya kayak apa nyala dari lampu shine nya sama lampu headlamp nya stop lamp nya juga yang 3 in 1 tadi bener ya juga sama kenalpon yang kita denger kayak apa antar bunyinya ya terus wind seal wind seal wind seal saya pakai Ocito oke ini kita beranjak ke bagian atas ya di bagian stang nya ini kayaknya bagian stang nya lebih lebih padat nih kayaknya nih bisa dijelasin kalau stang sih masih standar aja cuma dipermanis dengan carbon overlay ini master ini gas spontan udah itu aja sih master nya pakai apa gas spontan pakai apa gas spontan dan master saya percayakan sama Kitako Kitako juga kayaknya full Kitako semua ya sponsor enggak siapa tau KTC alias Kitako mau sponsorin kan lumayan terus itu tabung nya tabung nya kebetulan saya pakai Brembo tabung nya Brembo oke oke sip sip terus masih keliatan juga ada board pro-bolt juga disana ya terus oke ini pertanyaan saya yang mungkin agak sedikit nyeleneh dikit mesin nya gimana mesin sudah gak standar lagi di board up tipis-tipis board up tipis-tipis oke 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 sip sip ah board up tipis-tipis kalau lo boleh tau ini ini biasanya pertanyaan banyak ada di teman-teman yang modifikasi Vespa biasanya ya udah berapa habis untuk modifikasinya ini dari awal sampai akhir kalau boleh tau dari 0 sampai sekarang kurang lebih 25 sampai 30 25-30 ya ini saya tegesin sedikit lagi ya 25 sampai 30 itu bukan cuma bareng yang menempel disini mungkin sebelumnya udah pernah ya udah pernah ada yang dicabut lagi beli lagi cabut lagi itu sudah termasuk 25-30 itu sebenarnya sih bisa lebih bisa lebih berarti bisa lebih lagi seperti itu ya jadi jangan sampai ada yang bertanya modifnya gitu dong harga 25-30 ya yang terlihat memang seperti ini yang gak kelihatan kan kawan-kawan semua gak pada tau ya mungkin kurang lebih kayak gitu ya oke terus setelah ini rencana modifikasi lanjutannya seperti apa nih mungkin merubah konsep aja sih juga mungkin merubah di sistem pengariman makanya yang lebih daripada kitako oke berarti kalau lebih dari kitako naik berimbo semua berarti astungkarah naik mantap mantap kalau mesin udah oke jangan lupa pengereman benar-benar kayaknya belakang udah bagus ohlin sedepan soba ikan masih standar standar masih standar aja itu kayaknya perlu di upgrade lagi kayaknya ya astungkarah nah astungkarah oke guys siap-siap oke kalau begitu demikian aja dulu terima kasih banyak waktunya ya sudah diizinkan DK8000 untuk mereview motornya walaupun singkat nanti mungkin kita ketemu lagi setelah kalau motornya dimodif lagi ya oke terima kasih banyak ya Gung ya oke sampai ketemu lagi siap oke demikianlah wawancara singkat kepada Gung yang punya Yamaha N-Max berwarna biru ini ya jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000 setelah ini akan ada sambungannya lagi seperti apa nah tonton terus aja oke terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye bye 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 Terima kasih.